Oke ini adalah flash disk untuk ekdisk kita format terlebih dahulu karena sudah dipakai sebelumnya jadi kita harus format biar file tidak double Oke kita buka one ocean kita lihat notifnya download untuk lihat update-nya biasanya juga udah masuk otomatis ya tapi kalau tidak ada kita bisa klik yang nah itu kita klik itu oke udah ada notifikasinya sekarang kita masuk sudah ada week 14 sama ya week 14 itu drop by nya sama eksportnya belum ada ya berarti belum terupdate kita masukin ke eksport nah ini pasportnya adalah chartco chrtco tergantung di kapal kalian masing-masing ya eksport ke USB karena kita menggunakan USB untuk di ekdisknya lanjut sekitar satu menit prosesnya paling cepat paling lambat 2-3 menit Oke sudah selesai ya habis itu teksit kita ejek plus ekdisknya karena udah masuk INC update disana Oke kita pindahkan ke ekdisk disini kita harus membunyi eh menunggu bunyinya bip dua kali ya bip dua kali hit hit baru kita lanjut oke USB kita pilih update Oke hensi update ya untuk yang pertama kita klik sekali ins update terus Oke karena pada update ini ada dua bagian ini yang bisa dilakukan di tuna yang sama itu ya INC sama peio untuk overlaynya Oke kita tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai di sini memakan waktu yang sedikit lama kita klik oke Hai tunggu Hai mungkin pada saat update ini nanti terakhir kita menemukan petA yang sudah pada luarsa tapi bisa di cek pada sotalok jika tidak dibutuhkan dibiarkan aja cancel jadi tidak perlu kita ambil kusing lah ibarannya kita tunggu aja dulu sampai selesai ini nanti ada sesuatu akan saya informasikan oke sedikit agak lama ya mohon bersabar karena ini kita selesainya harus nge print ya dan nge print itu harus dibuktikan dengan cetakan dan kita taruh di folder sesuai publication atau chart update karena ini sistemnya udah memakai elektronik semua jadi lebih mudah ya dibanding kita untuk mengupdate peta manual itu membutuhkan waktu dan effort pastinya oke saat ini sudah selesai oke kita klik oke ya terus ini peta yang saya bilang tadi yang permitnya sudah kadaluarsa tapi tidak kita pakai jadi diabaikan saja dan cancel aja lanjut oke disini ada tertulis enc update sudah terupdate nah ini kita print dulu untuk yang pertama oke printernya ada di belakang ya kita tandain ini week keberapa oke lanjut selanjutnya adalah yang kedua enc update dan AIO ini untuk overlay oke cara langkahnya tetap sama ya cuma dia beda kita harus masuk ke satu folder yang namanya AIO kita tunggu lagi beberapa menit sama seperti ini sistem di kapal sekarang sangat memudahkan kita dan lebih praktis oke sudah selesai kita klik oke disini baca-baca dulu ya siapa tahu ada informasi yang lebih detail jadi kita harus tahu oke lanjut lagi ini cara pengupdatan untuk sum elektronik ya untuk teman-teman yang punya ekdisk dan one OC yang di kapalnya ekdisk sum elektronik oke sudah selesai ini sama cancel aja enc update ready print lagi untuk yang kedua kalinya begitu deh selesai teman-teman terima kasih semoga membantu teman-teman ya selesai teman-teman ya selesai teman-teman ya